Oke, bertemu lagi dengan saya, Tau Buno, di channel TBY TV Indonesia. Channelnya hiburan, lawak, humor, hiburan, komedi. Apalagi nih? Cerita-cerita lucu ya, humor. Ini langsung ke tepat-tepakan saja ya. Pertanyaan pertama, beserta jawabannya tentunya. Biar nggak pusing mikirnya. Nih, rambutan, rambutan apa yang paling besar? Rambutan, rambutan apa yang paling besar? Kampung rambutan. Nih, saya pernah ada teman sampai ke terminal bis bulu gadung. Ada yang teriak-teriak, yo rambutan, 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 bang mau rambutan. Lah, begitu dia pikirnya buah rambutan gitu kan. Begitu dia mau beli, beli bang, beli apanya? Itu bis ke kampung rambutan. Dikira, Pak Calo itu jualan rambutan. Pernah dibunuh gadung ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Angka-angka apa yang segar dimakan? Emang ada angka bisa dimakan ya? Ada semangka. Semangka. Selanjutnya nih. Apa contoh nyata keramaian di kesepian? Ya, kalau kesepian di keramaian mungkin banyak orang mengalami. Dan itu termasuk ke drama ya. Tapi kalau keramaian di kesepian ini konotasinya ke agak ngabur ini. Jawabannya ada, nih. Orang gila lagi berantem sendiri. Rame pasti itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa cara yang paling mudah? Paling patent? Paling cepat menghilangkan bau cengkol ya? Sesudah makan cengkol nih. Pastikan bau nih. Cara menghilangkan bau cengkolnya. Cara termudahnya adalah. Bukan jikat gigi, bukan apa. Itu makan buah petek. Jamin. Kan cara menghilangkan bau cengkolnya. Bukan cara menghilangkan bau petek. Selanjutnya nih. Dalam sejarah dunia perhewanan pernah terjadi demo oleh sekawanan sapi. Koran apa yang bahas kayak gini dulu? Kira-kira apa tuntutan para sapi tersebut? Reporternya siapa? Korannya koran apa? Tapi mari kita jawab saja ya. Jadi pertanyaan nih. Dalam sejarah dunia perhewanan. Tercatat pernah terjadi demo yang dilakukan oleh kawanan sapi. Kira-kira apa tuntutan para sapi tersebut? Jadi, tuntutannya adalah. Mereka tidak mau. Nama mereka. Itu sapi. Dicatatnya dikatut dalam sebuah kata yang digunakan oleh manusia. Itu tuntutan mereka. Jadi, akhirnya disetujui sampai dari saat itu sampai sekarang itu berubah. Katanya, bukan kalimat. Jadi dulunya adalah kata tersebut itu partisi sapi. Itu sapi pada nggak mau. Jadi, kata ada sapi dicatut di bahasa manusia. Makanya sejak saat itu dirubah menjadi partisipasi. Itu awal mulanya. Nah, dulu partisi sapi itu didemo oleh kawanan sapi. Ini majalah siapa? Saya nggak tahu ya. Oke, demikian saya Tobuno. Semoga terhibur ya. Awas, ada partisi sapi. Terima kasih telah menonton.